W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman merupakan pahlawan nasional yang dikenal luas sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan siapa sangka dibalik nama besarnya justru tersembunyi sederet fakta menarik yang tidak banyak diketahui mengenai W.R. Supratman. Sebut saja mulai dari kekeliruan tempat tanggal lahir W.R. Supratman hingga luapan kekecewaan keluarga terkait hak dan legasi karya-karyanya yang belum sepenuhnya diapresiasi oleh pemerintah untuk mengedang seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Tempat dan tanggal lahir W.R. Supratman yang selama ini ditulis dalam teks sejarah ternyata keliru. Menurut keterangan dari pihak keluarga, W.R. Supratman bukan lahir di Purworejo, melainkan lahir di Jatinegara Jakarta pada 9 Barat 1903. Dan untuk mengenang jasanya, Presiden Susilo Bambang Ngidoyono menetapkan hari lahir W.R. Supratman sebagai hari musik nasional. Ada berita simpang siur, kalau beliau itu lahirnya di Purworejo. Padahal beliau itu yang benar lahir di Jatinegara, M.R. Supratman. Itu sebagai hari musik nasional. Jadi itu dah satu langkah kami yang kami usahakan udah berhasil dicanangkan lah sebagai hari musik pas hari kelahirannya W.R. Supratman. Dan untuk kesimpang siuran tanggal kelahiran itu, kami dari keluarga menulis surat resmi ke Musim Sumpah Pemuda untuk merubah keterangan yang tertulis di panel di ruangan Indonesia Raya. Dengan data-data yang benar, tempat lahir Jatinegara tanggal 9 Maret 1903. Dan akhirnya diganti sama Musim dan kami berterima kasih ya. Dan Musim juga banyak men-support kami dari keluarga W.R. Supratman. Selain menyoroti tempat dan tanggal lahir W.R. Supratman, pihak keluarga W.R. Supratman juga menyoroti biola peninggalannya yang kini tidak dirawat dengan baik. Sebagai satu-satunya barang peninggalan yang bersejarah, pihak keluarga berharap biola W.R. Supratman disimpan di Istana Negara agar dapat dirawat dengan baik. Begitu juga keluarga minta supaya biola W.R. Supratman ditempatkan di samping bendera pusaka di Istana Negara. Karena saat ini ada di Muzium Sumpah Pemuda dalam keadaan prihatin. Dan dirawat dengan minyak kayu putih dan bawang putih. Dan kita minta direstorasi oleh pakar dari Eropa. Jadi kita minta pemerintah untuk restore biola dan kasih tempat yang dia di samping bendera Sansa Kapusaka di Istana. Ini value dari biola ini yang akhirnya jadi sayang banget ada di rama itu. Biola itu adalah satu-satunya benda asli peninggalan W.R. Supratman. Sehingga harus diprotek dan harus dimelihara dengan baik. Harus direstorasi supaya biola itu bisa survive ratusan tahun mendatang. Seribu tahun mendatang. Kalau kadang seperti sekarang bisa cepat rusak. Dan apa namanya, belum bahaya kalau tempatnya terbakar atau dicuri. Kita minta perhatian pemerintah khusus dan iayasan W.R. Supratman menitipkan biola. Maksud saya keluarga. Fakta lainnya perihal W.R. Supratman ialah makam sang maestro yang kini dimakamkan di Surabaya. Keluarga menyebut jika makam W.R. Supratman bersanding dengan tempat pembuangan sampah yang menggunung. Bisa dibayangkan seorang pencipta lagu kebangsaan justru makamnya berbau tumpukan sampah. Prihatin dengan hal itu, pihak keluarga meminta pemerintah daerah Jawa Timur dapat merevitalisasi makam W.R. Supratman. Keluarga meminta pemerintah untuk memindahkan tempat sampah. 40 meter dari makam W.R. Supratman ada tempat pembuangan sampah. Jadi kayaknya ironis banget. Keluarga Supratman yang mengharumkan bangsa dengan lagu Indonesia Raya dan dengan biolanya. Kok makamnya diharumkan dengan sampah gitu loh. Jadi kami mohon Pemkot Surabaya dan Pemda Jawa Timur untuk memindahkan TPS tersebut. Fakta lain yang tak kalah mengejutkannya yakni polemik lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Keluarga W.R. Supratman mengaku sangat kecewa lantaran lagu tersebut diklaim R. Suharjo sebagai lagu ciptaannya. Atas hal itulah keluarga W.R. Supratman bersama Kemendikbud Ristek sedang melakukan riset mengenai siapa pencipta lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Kita sedang melakukan penelitian riset bersama Kemendikbud dan banyak pihak mengenai lagu itu. Karena ketika kita meeting dengan sembilan pakar cagar budaya DKI, semua setuju saat itu bahwa beliau lahir di Jatinegara 9 Maret. Dan beliau menciptakan lagu Dari Barat Sampai Ketimur. Jadi karena ketika mereka di sekolah SD, SMP mereka diajarkan bahwa itu ciptaan W.R. Supratman. Termasuk Bapak Profesor Emil Salim yang kemarin 8 Juni ulang tahun yang ke-94. Nah beliau kasih testimoni ketika ditanya siapa pencipta lagu Dari Barat Sampai Ketimur, Dari Sabang Sampai Merauke, beliau langsung respon Supratman. Supratman ditanya, benar Supratman, iya betul. Dan di buku Matumona juga ditulis secara rinci cara membuatnya dari jam sembilan malam sampai jam 4.30 pagi. Secara rinci, sangat rinci tertulis W.R. Supratman bikin lagu itu dan lagu itu sangat populer 1926. Yang lucu pemerintah Kemendikbud Menteri tahun 1961 mengakui R. Surarjo dari Kediri sebagai pencipta, padahal 1926 beliau baru 11 tahun. Bagaimana mungkin? Jadi ini konflik yang kami sekarang melakukan riset dengan semua, sejarah bahan banyak sekali orang membantu. Semoga akan ada hasilnya. Fakta miris lainnya mengenai W.R. Supratman ialah janji yang tidak direalisasikan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Keluarga menyebut jika Presiden Soekarno pernah berjanji akan menetapkan nama W.R. Supratman sebagai nama jalan dan taman di Monas. Juga di Jakarta tidak ada jalan raya W.R. Supratman. Tidak ada patung, tidak ada taman W.R. Supratman. Sedangkan dari awal sudah dibuat denah blueprint di Monas oleh Bukarno. Kita minta itu direalisasikan. Dikembalikan legasi ke W.R. Supratman, buatlah taman di Monas W.R. Supratman. Selain lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman juga menciptakan banyak lagu. Namun siapa sangka tidak sepeser rupiah pun royalti yang didapat ahli warisnya. Meski begitu, keluarga W.R. Supratman menerimanya dengan berlapang dada. Mereka hanya berharap lagu-lagu karya W.R. Supratman dapat dikenang banyak orang. Oleh karenanya, mereka berharap adanya penyeluhan untuk mengenalkan lagu-lagu ciptaan W.R. Supratman. Tidak terkecuali lagu Indonesia Raya tiga stanza. Mengingat lagu Indonesia Raya yang kita kenal saat ini, ialah lagu Indonesia Raya dengan satu stanza. Fakta menariknya, dari lagu kebangsaan tersebut, Presiden Soekarno memangkasnya dari tiga stanza menjadi satu stanza dengan alasan terlalu panjang. Belum pernah dapat apapun royalti dari lagu Indonesia Raya. Walaupun katanya kalau lagu sudah berumur lebih dari 75 tahun, sudah jadi public domain. Tapi dari awal sebelum 75 tahun itu, belum pernah kita dapat royalti. Kita minta perhatian pemerintah ya, karena kalau kita lihat sekarang banyak ketidakadilan. Kalau anggota terpilih DPR, MPR, hanya lima tahun meskipun hasilnya nihil, tidak berbuat apa-apa untuk negeri ini, anggota itu dapat pensiunan sampai meninggal ya. Sedangkan keluarga W. Supratman lagunya dipakai terus-menerus tidak dapat. Tetaplah melarat banyak yang miskin sekali. Mesti pemerintah jamin juga pensiunan untuk ahli baris wakil Rudolf Supratman. Dan melirik Indonesia Raya tiga stanza, itu adalah Indonesia Raya yang asli tiga stanza. Kalau yang sekarang yang dinyanyikan setiap hari Senin di upacara sekolah atau di kantor-kantor, itu hanya satu stanza. Jadi yang benar adalah tiga stanza itu lebih panjang. Cuma karena kepanjangan untuk naikin bendera, kalau tiga stanza keburu benderanya nyampe, lagunya belum selesai. Akhirnya sama Bung Kano itu dipotong satu stanza saja. Dari sekian lagu yang diciptakan W. Supratman, lagu Indonesia Cantik dan Indonesia Ibu merupakan dua lagu yang tidak mempunyai note atau nada untuk dinyanyikan. Setelah seratus tahun lebih, dua lagu tersebut berhasil dinyanyikan oleh cicitnya dengan sangat api. Sehingga keberhasilan menyempurnakan dua lagu W. Supratman tersebut tidak diapresiasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Melodinya tidak ketemu. Akhirnya Ante coba ciptain sendiri. Kira-kira kalau seorang bersupratman membuat lagu dengan lirik ini, kayak gimana gitu melodinya. Keluarlah inspirasi ini. Kata Ante, sudah ada di kepala Ante, sudah lama. Susah di-explain. Susah di-explain bukannya. Akhirnya dijadilah Indonesia. Sayangnya dari pihak pemerintah, dari Kemendikbud, dari Kemenparekraf, dari DKI, dari Papri. Tidak ada satupun yang merasa Ante perlu dikasih penghargaan sebagai pencipta melodi lagu yang sudah mati seratus tahun. Sekarang dua lagu Indonesia Cantik dan Indonesia Hai Ibuku ada lagi di dunia ini berkatan Ante membuat melodi. Kalau mau dengar lengkap lagunya, ada di Youtube Anteaturk. Album perdana, lagu-lagu karya W.R.Supratna.